Diawali dengan apel patroli berskala besar dalam penerapan penegakan disiplin COVID-19 di Kebupaten Indra Gerihilir. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan patroli secara langsung di beberapa lokasi. Kegiatan patroli yang dilakukan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2020 tentang penerapan dan penegakan hukum disiplin protokol kesehatan. Sebagai upaya pengendalian COVID-19 di Indra Gerihilir. Terkait semakin banyaknya kasus yang terkonfirmasi positif di Indra Gerihilir, yang di mana peraturan Bupati tersebut akan berlaku pada tanggal 1 Oktober mendatang, dan patroli yang dilakukan ini hanya berbentuk sosialisasi. Selain sosialisasi Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2020, tim Satgas COVID-19 juga melihat secara langsung sejauh mana kesiapan dari masyarakat maupun instansi pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan, yaitu menerapkan 4M, memakai masker yang menutupi hidung dengan dagu, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol, menjaga jarak paling dekat sejauh 1 meter dengan orang lain yang berbicara, batuk atau bersin dan menghindari kerumunan dan keramaian berdasarkan physical distancing, serta meningkatkan daya tahan tubuh untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, akan dilakukan sanksi administratif berupa teguran lisan larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat, pelaksanaan kerja sosial di fasilitas umum pada lokasi pelanggaran, dan denda sebesar 100 ribu rupiah. Penerapan sanksi administratif tersebut dimaksud untuk pertimbangan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan memenuhi protokol kesehatan. Kegiatan patroli ini melibatkan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan. Nadia Anggraini dan Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi.